Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman kilat pinjaman muda Oke disini saya mendapatkan notif dari beberapa teman-teman ya Jadi sebelumnya disini saya akan baca dari Jumanta Ya sangat cepat proses kenapa nominal pinjamannya 1 juta tapi yang didapatkan cuma 677 ribu Dan tenornya cuma 7 hari juga Dan disini juga notif dari teman-teman yang memberikan komen banyak juga Namun beberapa nya lebih banyak yang cairnya 300 ribu rupiah Jadi teman-teman tidak perlu kotir ya Buat kalian yang mungkin terjebak di aplikasi ini Ada beberapa step dan langkahnya Dan ini berlaku untuk kalian yang sudah berhasil melakukan pencairan dengan nominal tertentu 300 ataupun 677 ribu tersebut Dan untuk teman-teman yang baru melakukan pendaftaran Solusinya juga mudah Jadi untuk kalian yang belum melakukan pencairan Tinggal hapus saja aplikasi ini Uninstall aplikasi ini dari ponsel kalian Lalu jika ada DC dan CS menghubungi kalian itu tidak perlu ditanggapin ya Ya jadi saja tidak perlu ditanggapin Jangan pernah install kembali Jangan pernah unduk kembali aplikasi pinjaman kilat ini ke ponsel kalian Nah ini berlaku untuk teman-teman yang belum melakukan pencairan ya Namun untuk teman-teman yang sudah berhasil melakukan pencairan Ada beberapa step yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu Untuk yang pertama tentunya juga segera uninstall aplikasinya Untuk apa kita harus menguninstall Supaya dari pihak aplikasi ini tidak dapat melihat data Sebagian data yang terdapat pada ponsel yang kita gunakan Nah itu fungsi kita harus menguninstall aplikasinya Lalu yang nomor 2 disini Kalian boleh melakukan pembayaran Dan boleh juga tidak melakukan pembayaran Ya opsional ya terserah Namun untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan pembayaran Dan tidak ingin memakan uangnya Kembalikan saja uang yang kalian terima Jadi Rp677.000 tersebut kembalikan saja Untuk cara mengembalikannya Tunggu saja nanti DC dan CS menghubungi kalian melalui penggalan telepon Ataupun melalui sosial media whatsapp Silahkan kembalikan saja melalui virtual akun yang dikirimkan oleh DC ataupun CSnya Langsung kirim jangan peserta bunganya Kembalikan uang yang kalian terima Rp677.000 bukan Rp1.000.000 ya Karena sayang sekali Tanurnya hanya 7 hari dan aplikasi ini Juga belum tertaftar di otoritas jasa keuangan Dan tentunya tidak akan dapat bisa menginput data kalian ke seliko CK Tidak bisa ke pay checking juga Dan tentu 100% tidak ada debt collector Nah itu untuk poinnya Dan yang ketiga disini Untuk opsional juga Tidak melakukan pembayaran pun Tidak apa-apa ya Ini solusinya mungkin Tonton boleh lakukan Dekatkan aplikasi ini juga Beberapanya dicairkan tanpa melakukan pengajuan Dan ini solusi dari saya ya Teman-teman tidak perlu risau Tidak perlu kelisah Dan tidak perlu panik Aplikasi ini belum tertaftar Dan tidak dapat mengiput data kalian ke seliko CK Pay checking dan tentu tidak memiliki debt collector juga Bilang saja ke CS nya Silahkan datang ke rumah Jika ingin melakukan Ataupun melakukan penagihan Saya akan stay di rumah Dan saya akan melakukan pembayarannya Tentu mereka tidak akan pernah datang ya Karena mereka belum tertaftar Dan hanya seperti untuk solusinya Yang penting tidak perlu panik Di calonnya saja teman-teman ya Aktivitas kalansi hari-hari On install aplikasi ini Kemudian jangan pernah Menanggapi dari DC dan CS nya Dan yang terakhir juga Jangan pernah melakukan pembayaran Peserta bunganya Semoga berapa Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax